Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya sekarang kita akan memperbaiki solderan ini ya ini solder udah rusak elemennya udah rusak putus ini elemennya kita ganti enggak 220 volt lagi ya ini kita ganti dengan ini DC 12 volt bentuknya seperti ini ini ada kabel merah ini kabelnya panjang teman-teman ya udah saya potong tadi ya yuk kita memasukkan dulu di sini ini dulu hai 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 nah seperti ini dimasuk sini ini untuk power supply nya bisa memakai switching seperti ini 12 volt ya atau bisa juga dengan trafo adaptor seperti ini ya bisa ini trafo biasa pokoknya 12 volt teman-teman kita coba dengan ini ya DC 12 volt terima kasih selamat menikmati oke kita colokkan listriknya dulu kita lihat ya elemen ini dulu nanti kita nanti nutupnya nah ini nanti aja kita lihat dulu kita tunggu beberapa detik oke udah panas ini berubah warnanya ini menjadi merah teman-teman oke ini tandanya udah bisa buat nyoder ya tinggal kita masukkan ini kita lepas dulu listriknya oke 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 kita ancapkan lagi kita tes tunggu panas oke udah panas kita tes dengan timah wow mantap oke oke DC 12 volt mantap ini ini elemennya dari printer ya dari printer heater 12 volt DC oke untuk yang mau subscribe monggo silahkan yang mau mencoba silahkan aman DC 12 volt enggak nyetrum teman-teman oke sekian dulu ya video dari kami pamitan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke